Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri saya Zila dari Cilogon Banten saya didiagnosis memiliki gangguan mental pada masalah kecemasan oleh psikolog Buya sampai saya pernah melakukan pengobatan rutin oleh psikator di rumah sakit saya sudah pernah bertanya kepada Buya masalah ini namun ada yang tertinggal Buya Alhamdulillah hari ini saya bisa bertanya langsung kepada Buya di sini di Cirebon sebagai ikhtiar saya untuk sembuh begini Buya tiga bulan yang lalu saya pernah cerita ke suami saya soal kakaknya temen saya yang ditalak tiga oleh suaminya semenjak itu saya selalu was-was talak Buya hingga akhirnya saya dan suami pernah datang ke rumah ustadz di tempat kami untuk meminta arahan kemudian disana saya bertanya seperti ini kepada suami saya Mas kamu tidak mengucapkan talak tiga kepada aku juga kan waktu aku cerita aku terus-terusan was-was Mas walaupun aku udah coba cuekin dan coba tepis saya bertanya seperti itu kepada suami saya Buya kemudian suami saya menjawab seperti ini Dek Mas tidak pernah berniat mentala kamu Mas sangat menyayangi kamu Dek jangan dipikirin berlebihan ya Dek nanti kamu makin sakit kecuali kita benar bertengkar dan adu mulut kecuali Mas benar ngomong gini kamu aku talak tiga seperti itu jawaban suami Buya saat dihadapan saya dan Pak ustadz pertanyaan saya Buya dari jawaban suami tadi ketika suami mencotohkan kalimat cerai kepada saya dengan tujuan menjelaskan supaya saya tidak was-was lagi apakah justru menjatuhkan yang talak tiga kepada saya Buya terima kasih Buya pertama salam terakhir ini anda sudah datang jauh-jauh dari sini harus mendengar satu kemudian setelah itu jangan tanya ke siapapun dari ustadz yang anda temui Hai kalau mau siap dengan perjanjian ini saya akan kasih jawab sebab orang was-was-was biarpun contohnya dengan 1000 ustadz yang akan beres stop Hai sebelum kita menjawab ndaknya kita semua kembali minta doa kepada ibunda dan ayah anda stifar yang banyak sebab banyak pernyakit was-was dan itu adalah karena kita mungkin coba cari kesalahan-kesalahan dengan ibunda dengan ayah anda berbakti tingkatkan kebaktian pada ayah anda dan ibunda kalau masih ada masih ada ayah ibu datang minta maaf minta doa kemudian suamimu tidak menceraimu hanya berkata kecuali jika aku ngomong begini kecuali dikeluarkan dengan kalimat kecuali enggak jadi dong Hai sudah enggak jadi silahkan jadi kenapa kecuali sekarang anda punya emas tangan ada di cincin ada nah baik sekarang begini apa langsung jadi milik saya bisa begini Buya saya enggak ngomong kalau cincin ini saya berikan ke Buya kecuali saya ngomong cincin ini saya berikan ke Buya jadi milik saya enggak juga boleh milik anda selesai enggak ada bilang kecuali berarti malah itu mengatakan enggak kecuali cincin ini saya berikan saya ngomong Buya kecuali saya ngomong begini Buya jadi anak ini ngomongnya Buya saya punya gelang emas saya tidak pernah ngomong ini adalah saya berikan ke Buya kecuali saya ngomong gini Buya gelang emas ini saya berikan ke Buya langsung jadi milik saya Aduh enggak gitu urusan duit paham enggak kan ya sudah enggak jadi karena dikecualikan dikeluarkan mana kalau itu gelangnya buat saya baru cerai nanti sudah gelangnya hilang cerai lagi mau pilih mana enggak cerai gelangnya enggak hilangkan sudah gelang milik anda selesai sudah jangan tahu lagi tanya siapapun selesai jelas kan kecuali itu mengeluarkan bukan masukkan selesai kecuali ada kecualinya kok jadi kadang-kadang kita tuh dibotong kalimatnya kalau kata engkau aku cerai-cerai kecuali ya selesai ya sudah jangan tahu lagi siapapun meres jauh-jauh udah dicerai ke sini kalau enggak bener ya kalau enggak kasih gelangnya ke saya kalau anda ngomong cerai langsung kirim gelangnya ke saya nah itu loh kalau enggak begini nah misalnya atau punya mobil lagi ada rumah rumah aja lebih gede lagi Buya saya punya rumah saya enggak pernah mengatakan rumah ini saya berikan ke Buya kecuali saya berkata Buya rumah saya berikan ke Buya langsung jadi milik saya enggak kan ya sudah tambah gede lagi rumahnya mantep ini langsung tak buat pondok tahfid sana nanti sudah tidak ada jangan gampang ke bawah-bawah jelas ya kadang-kadang harus ajak ngomong begitu enggak nyambung-nyambung nanti masyarakat makasih sebelumnya kamu sangat cinta kepada suamimu nah tapi kalau kena was-was nanti mau di saat memesrah dengan suami mikir-mikir nggak ada selesai jangan tanya ke Ustadz siapapun lagi selesai kalau enggak rumahmu kasih saya ini saja ya seorang syukurannya hati-hati sudah aman insyaallah Bismillah Wallah alam bisawab selamat menikmati